Halo Brother Brother Fighter, jumpa lagi di channel ini. Kita akan membahas tentang tantangan Billy Pasulatan terhadap Suardi, Sang Raja Flyweight yang ditantang untuk title fight. Dan tentunya bagaimana respon promotor, kita bahas di channel ini. Dan jangan lupa like dulu video ini, bagi kalian belum subscribe, subscribe dulu. Oke Brother Brother Fighter, ini adanya tantangan unifikasi. Unifikasi. Unifikasi adalah pertandingan title fight di antara dua kelas yang berbeda. Dan ini adalah penantangnya Billy Pasulatan, Sang Raja Strokeweight. Dimana Billy Pasulatan telah memenangkan pertandingan melawan Rustam Mutajulu di title fight pada fight night 61 yang digelar 6 Agustus 2022 lalu. Billy yang menang atas Rustam Mutajulu sangat berambisi untuk menantang. Calon Raja di kelas lain, yaitu Raja kelas Flyweight, Suardi Sang Becaklawu. Yang baru saja juga menerima kemenangan atas pertandingan title fight-nya melawan Jeremy Sinegar. Kita lihat Billy Pasulatan sangat berambisi. Dimana permainan dan pertandingan ground fight-nya sangat improve sekali. Terlihat optimis dan juga kita bisa lihat improve-nya dari pertandingan-perandingan sebelumnya memang membuat kita sangat optimis. Sehingga dia menantang Raja kelas Flyweight Suardi, Sang Becaklawu. Dan kita bisa melihat juga optimis Billy Pasulatan untuk mendapatkan kemenangan ini. Dilihat dari Suardi memang improvement-nya tidak terlalu jauh dibanding pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kita lihat di pertandingan melawan Jeremy Sinegar, hampir terjadi kekalahan terjatuh karena salah membaca prediksi pukulan dari Jeremy Sinegar. Tetapi dapat memenangkan pertandingan. Nah, ini akan menjadi pertandingan menarik dimana tantangan ini direspon baik oleh promotor. Akhirnya promotor menentukan jadwal tanding yaitu di Fight Night 64 tanggal 5 November tahun 2022. Nah, kenapa sang promotor ini mengiakan? Nah, sang promotor ini mengiakan ketua dewan juri One Pride MMA yaitu Profesor Max Matino. Dia menjawab bahwa duel title fight ini karena animo masyarakat yang sangat tinggi. Animo dari masyarakat untuk unifikasi atau penyatuan gelar, salah satu fighter mendapatkan double bait 2 gelar. Di 2 kelas yang berbeda itu animonya sangat besar. Seperti kita lihat di UFC bagaimana animo dari unifikasi antara petarung-petarung UFC seperti Israel Adesanya dan pertarung-petarung lainnya. Ini akan menjadi animo yang besar apalagi di One Pride MMA ini adalah unifikasi pertama terjadi di tahun 2022. Terlebih lagi One Pride MMA telah pindah rumah ke NTV. Ini akan menjadi menarik dan bagaimana ANTV mengemas pertandingan ini menjadi lebih luar biasa, menjadi improve dan juga yang terpenting adalah bayaran-bayaran pemain ditingkatkan. Ini yang paling kita setuju ini bagaimana mereka berjuang untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan One Pride MMA. Nah, berdasarkan informasi dari Prof. Max Metino, seandainya Billy Pasulatan memenangkan pertandingan, ini adalah peraturannya. Seandainya Billy Pasulatan memenangkan pertandingan, maka ia adalah petarung pertama yang mendapatkan 2 sabuk gelar juara di kelas yang berbeda. Dia akan menjadi sang juara pertama kali mendapatkan 2 sabuk di kelas berbeda di saat yang bersamaan, itu kata Prof. Max Metino. Nah, menurut dia, suatu hal yang menarik dan dinantikan oleh banyak pecinta bela diri Indonesia, khususnya One Pride MMA. Kalau memang ini berjalan lancar, kita doakan dan ini semua dilaksanakan di Fight Night 64. Kita sangat menunggu-nunggu nih. Tapi, ada peraturan yang lain yaitu, Bila Pasulatan sebagai penantang harus menyesuaikan beratnya di kelas Flyweight yaitu 56.7 kg. Sementara, Pak Dewar di sang Becaklawu, Suardi, si Raja Flyweight, tidak akan mendapatkan sabuk juara. Gika berhasil mengalahkan Billy. Dikarenakan, dia ditantang oleh Billy Pasulatan dan dia hanya mempertahankan. Jadi, Becaklawu bertugas untuk mempertahankan gelar juaranya di kelas Flyweight ini. Ini yang menjadi tantangan Pak Dewar di bagaimana improvement-nya semakin lebih baik. Kuncian-kuncian yang luar biasa yang tidak kita duga-duga itu bisa keluar kembali. Apakah dia akan mengimprove Iwamari? Kuncian-kuncian yang lain yang akan dikeluarkan. Agar legenda dari Pak Dewar di ini tetap harum di mata One Prime MMA. Sang legenda kuncian nih, ahlinya BJJ. Melawan Billy Pasulatan yang memang improvement BJJ-nya luar biasa. Power dan stamina-nya sangat-sangat kita lihat sangat improve. Itu yang membuat kita kagum terhadap Billy Pasulatan improvement dari pertandingan pertama di One Prime MMA sampai sekarang ada perubahan yang sangat jauh. Ini yang kita tunggu-tunggu. Pertandingan ini apakah dimenangkan oleh Suari Sang Becaklawu dari Asta Camp? Ataukah dari Tornado MMA, Billy Pasulatan di Bruce Lee? Ini yang kita harapkan pertandingan yang panas, 5 ronde, dan juga menghadirkan berbagai macam skill yang ditunjukkan di pertandingan kali ini. Oke, itu saja informasi yang kita bisa diberikan. Di video kali ini kita sangat menyambut gembira kembali unifikasi pertandingan, unifikasi fight ini. Mudah-mudahan ini dapat terwujud dan juga dapat memberikan pertandingan-pertandingan yang fair play dan juga pertandingan menarik. Oke, itu yang bisa diinformasikan kepada teman-teman. Jangan lupa nanti title fight, nonton Iman Olesmanda melawan Windy Party 5 hari Sabtu 3 September 2022. Ingat, nontonnya di ANTV. Karena OnePride sudah berpindah rumah ke ANTV. Jadi, kalian tetap bisa menonton streaming di OnePride MMA channel, yaitu dengan mencet member 5.000 rupiah per bulan saja. Oke, jangan lupa subscribe channel ini bagi kalian belum subscribe. Like video ini dan juga subscribe channel OnePride MMA. Dukung terus petang-petang Indonesia dan dukung terus JK Saragi untuk berlatih keras dan smart di pertandingan semifinal Roto UFC nanti bulan Oktober. Dan juga kita dukung bagaimana latihannya dan kita doakan semoga bisa membawa harum nama baik Indonesia di mata internasional dan mata perangkat kontrak UFC. Oke, begitu saja informasi yang bisa saya berikan. Salam olahraga tetap sehat dan salam olahraga.